26 Mei 2020 adalah hari di mana perjalanan kami menuju wisata Batu Seribu yang berada di Desa Maipi, Kabupaten Bulu Utara. Di perjalanan kami melihat sawah yang begitu alami. Indahnya suasana alam yang menyuguhkan hamparan sawah yang asri membuat mata kami tercegang. Semangat gotong royong para petani di Desa Maipi ini spontan mengajarkan kami betapa indahnya hidup saling membantu. Setelah melewati ladang persawahan warga dan menyusuri sungai, kami pun tiba di kawasan Batu Seribu guna melepas lelah. Lelah kami pun terasa berangsur-angsur berkurang setelah melihat ribuan batu berjejer yang begitu indah tersusun rapi. Tak mau ketinggalan, kami pun mengabadikan foto bersama rekan-rekan dan pemuda setempat yang telah mengantarkan kami ke sini. Batu Seribu Desa Maipi memiliki persona keindahan yang sangat menarik. Latar belakang gugusan batu yang berjejer sangat cocok untuk mengabadikan foto bersama teman. Dan uniknya lagi, di tengah-tengah jejeran batu tersebut terdapat sebuah lumpung yang berdiri pokok dan mempunyai keindahan yang tiada duanya. Rasanya, ingin berlama-lama menikmati persona Batu Seribu ini. Namun sayang, kondisi cuaca tidak mendukung. Bersama rekan-rekan, kami pun memutuskan untuk kembali pulang. Dalam hati kami berbisik, Batu Seribu, kami akan merindukanmu. Suatu saat kami akan mengunjungimu lagi. Sejarah dirimu tak kami dapatkan. Namun engkau telah mengajarkan kami makna dari sejarah berpetualang. Berdirilah kokoh, meski badai menghampirimu. 26 November, kami pun kembali mengunjungi Desa Mahiti. Pas ke banjir di beberapa bulan lalu, membuat sawah yang kami lalui dulu kini sudah tak ada lagi. Sawanan hijau, sejuk yang dulu kami tak paki, kini sudah tak nampak lagi. Ia tertutupi oleh tumpukan pasir berwarna putih akibat banjir bandai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!